bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan memperkenalkan charger baterai untuk motor ya ini sudah saya pakai berkali-kali dan menurut saya ini bagus untuk dibuat reviewnya kita lihat kita buka ya di sini mereknya tak fair ya teman-teman ini harganya tidak begitu mahal saya beli seharga Rp60.000 kurang lebih dengan ongkir sekitar 75 atau Rp80.000 dan ini kemampuannya hanya dua ampere ya teman-teman jadi kalau dua ampere ini cukup untuk baterai sepeda motor baik kita langsung saja teman-teman kita pasang saya akan hidupkan ya hidup ya teman-teman saya akan colokkan di kabel hitam satu dan yang ini ke kabel merah oke ya terisi 2,3 ampere sudah maksimal ini teman-teman di sini tertulis 20% terisi dan 2,2 ampere 0,0 ah itu 12 pol ya jadi ada empat informasi informasi yang pertama saya jelaskan 20% ini baru pengisian ini 0 sampai 20 persen artinya kalau 20 persen berkedip artinya belum sampai ke 20 persen kemudian teman-teman 0,0 ah ini ampere yang teratur isi ya jadi intelligent ini pintar termasuk pintar ini karena dapat menghitung atau menyimpan memori berapa ampere saat pengisian ya maksimal ya ya ini 13,5 pol ini 2,0 ampere terisi terus ya teman-teman sudah hampir 100 persen pengisian pengisian sudah 1,4 ah 13,7 voltase 14,8 baik teman-teman ini sudah selesai sudah hampir sekitar 8 jam ini pada jam 9 malam jadi ini total pengisian 4,1 ah yang mana ini adalah 6 ah jadi kesehatannya diperkirakan 70% ya kalau 4,1 ke enam ini perbanyakan jadi sekitar 70% lebih ya sudah 100% jadi saya akan lepaskan ini jadi teman-teman ini lumayan bagus ya teman-teman cukup baik untuk charger aki motor karena ini tidak tidak begitu besar ampere nya jadi 8 jam penuh dari awal tanpa arus di baterai ini oke terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati